Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barikali Selamat pagi dokter, selamat pagi Bang Yos Semoga dokter dan Bang Yos ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabbil alamin Ijin bertanya ya dok Dokter, saya seorang ibu Usia saya 46 tahun Kalau bangun tidur itu Badan suka sakit Semua dok, pegal-pegal Terutama pinggang Dan pinggul, kenapa ya dok Apa itu dari Faktor usia juga ya dok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah di kuningan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Usia berapa tadi Bang Yos? 46 tahun Kita perlu tahu aktivitas fisiknya Apa Rutinitasnya apa Terus sehari-hari itu Apa kegiatannya Kemudian banyak faktor Banyak faktor Jadi yang namanya nyeri bunggung Itu dari yang mulai hanya Kecapean, kelelahan Atau mungkin aktivitas fisik melampaui batas Sampai mungkin yang paling tinggi itu adalah sarap kejepit Begitu Jadi banyak faktor Jadi dikoreksi saja Apa yang selama ini mungkin melampaui batas Atau mungkin yang selama ini belum maksimal dalam kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya Jadi gini maksudnya Yang sehat Teruskan tingkatkan kebiasaan yang sehatnya Yang tidak sehat itu sedikit demi sedikit hilangkan Jadi perbaiki semuanya Pola makan Pola istirahat Kemudian ya jangan-jangan itu Mengangkat sesuatu yang Ya di luar kemampuan fisiknya Itu bisa juga terjadi nyeri-nyeri di punggung Dan jangan lupa faktor nutrisi juga Jadi kalau dari kita ini Terutama ibu-ibu Itu ya akan terjadi osteoporosis Osteoporosis itu adalah tulang akan terus mengeropos Karena kalsiumnya itu berkurang Itu sesuatu yang pasti terjadi Yang kita bisa lakukan adalah Bagaimana mengurangi laju osteoporosisnya Dengan cara seperti apa? Minum susu Untuk memenuhi kebutuhan kalsium Untuk kepadatan tulang Yang kedua Banyak jalan ringan Yang ketiga Kena sinar matahari Berjemur Jadi harus banyak jalan Ringan ya Jangan lari Tapi ada juga yang Kalau saya jalan nyeri Ya sudah jangan paksakan Artinya ini dalam keadaan normal Jadi harus banyak jalan Dan kena sinar matahari Dan jangan lupa Pakai alas kaki juga ya berarti ya? Ya baiknya pakai alas kaki Ada kan orang yang Kalau saya lihat pagi-pagi Enggak pakai alas kaki itu gimana? Sebetulnya Tergantung Jadi ada memang yang justru Malah harus dihindari yang seperti itu Jadi nanti ada Batu-batu yang runcing itu Yang pada akhirnya Jadi tekanan tubuh itu Yang beban berat itu Akan bertumbuh pada batu itu Jadi malah justru Beban itu tidak tershare Ya tidak terbagi rata Di telapak kaki Tetapi hanya di titik-titik tertentu Dan itu juga Ada efek buruk sebetulnya Jadi Jadi tidak Tidak semua itu Apa yang Yang nampak Baik Dari sisi medis Kita duga baik Ternyata baik Tidak semuanya Begitu ya Jadi harus pas Jadi Semua itu tidak Kita kemudian latah Ikut-ikutan Ya Bang Yos misalkan Ikut-ikutan Lari di batu gitu Kirikil Ya jangan Nanti Nanti ada Batu-batu itu Yang membuat Tekanan tubuh Bang Yos yang Berat badannya 50 ini Akan tertumpu pada Satu titik dua titik Begitu Dan itu akan Mengakibatkan nyeri Seperti itu Ya Jadi kalau mau Menstimulasi Kesehatan syarab Boleh dengan pijat saja Pijat saja Pijat oleh Ya Tidak perlu kita harus Yang profesional Mungkin anak kita Mungkin pasangan kita Dengan memijat-mijat Di titik-titik tertentu Ada yang seperti Apa ya Bulat itu yang diinjek-injek Iya Boleh Yang penting jangan Kalau Ada yang nyeri Jika digunakan Ya Hendaknya jangan Begitu aja Iya Jadi yang nyaman saja Yang nyaman saja Dan kalau Pijat itu kan Satu Menstimulasi Sarab Dan melancarkan Aliran darah Itu Jadi Jadi pada Hamba Allah Tadi yang bertanya Di evaluasi lagi Kebiasaan yang sudah Sehat tingkatkan Yang tidak sehat Itu kurangi Kalau masih ada Keluhan-keluhan-keluhan Ya konsultasi Ke dokter Barangkali Perlu pemeriksaan Medical check up Seperti itu Ya Mudah-mudahan Sehat Atau alafiat selalu Amin Untuk Hamba Allah di kuningan Sampai jumpa Terima kasih.